Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel asdapf yang akan membahas seputar peternakan burung terkuku burung puter dan burung perkutut kali ini saya akan membahas tentang mencetak burung terkuku Sinom putih atau cara menyilangkan burung cuhu dan burung terkuku lokal alam untuk mendapatkan burung terkuku Sinom putih untuk mencetak terkuku Sinom putih itu ada dua tahap dan sebelum kita lanjut ke videonya saya minta tolong untuk temen-temen semuanya untuk subscribe like dan komen untuk kita sering-sering bersama dan nyalakan loncengnya apabila saya upload video terbaru temen-temen bisa mendapatkan notifikasinya dan dapat pemberitahuan setiap saya upload video Oke teman-teman kita lanjut untuk ke pembahasan yaitu untuk mencetak terkuku Sinom putih itu ada dua tahap kita bahas yang pertama dulu untuk tahap yang pertama itu kita menyilangkan burung terkuku lokal alam atau terkuku lokal itu banyak sekali di ombyokan-ombyokan dan kita silangkan dengan burung puter putih mata merah atau puter albina untuk tahap pertama yaitu penyilangan burung puter dan burung terkuku nanti anaknya akan bernama burung cuhu burung cuhu ini nanti anaknya bisa keluar warna seperti terkuku bisa juga keluar warna putih seperti burung puter untuk mencetak terkuku untuk mencetak terkuku sinom putih itu tidak harus cuhunya berwarna putih nah ini adalah burung cuhu dari anakan burung puter dan burung terkuku dan untuk tahap yang kedua yaitu burung cuhu kita silakan lagi dengan burung terkuku lokal untuk mendapatkan burung terkuku Sinom itu teman-teman bisa ambil terkuku bisa ambil burung cuhu yang jantan seperti ini burung cuhu jantan yang warnanya warna seperti biasa cuma burung cuhu ini mempunyai terah burung puter jadi mempunyai darah putih atau darah putih yang tadi ini kita silakan lagi lagi dengan burung terkuku lokal awam oke kita lanjut kita lihat anaknya nah ini adalah anakan dari burung cuhu yang warnanya seperti burung cuhu tadi dan burung terkuku lokal awam kenapa bisa warna putih ya itu tadi karena burung cuhunya mempunyai burung mempunyai terah dari burung puter untuk suara burung terkuku itu sudah seperti burung terkuku cuma cenderung ke suara terkuku kelantan jadi suaranya agak mengalun agak gimana ya agak masih pelo-pelo seperti teman-teman kalau sudah pernah mendengarkan burung terkuku kelantan hampir seperti itu cuma burung terkuku kelantan itu manggungnya sangat panjang untuk terkuku berbukusinom agak pendek jadi kalau burung terkuku kelantan itu mengalunnya panjang untuk berbukusinom mengalunnya pendek nah ini kenapa saya taruh sini ini karena burung cuhu betina yang tangerin ini ini kalau bertelur jarang sekali menetas jadi saya titipkan disini supaya burung cuhu yang tadi cepat reproduksi juga ini sering sekali bertelur yang burung cuhu tangerin ini cuma jarang sekali menetas karena burung cuhu betina burung cuhu betina itu agak susah reproduksinya susah kalau menampu saya untuk burung cuhu betina dan bulung cuhu jantan kalau burung cuhu jantan itu reproduksi 95% itu pasti produksi tapi untuk burung cuhu betina agak ya susah kalau menemakannya jadi kalau burung putar dan burung terpukul itu kalau menghasilkan burung sungguh putih itu banyak yang bilang burung sungguh putih itu mandu sebenarnya kalau menurut saya itu bukan mandu itu karena rata-rata burung sungguh putih itu kebanyakan betina dan burung sungguh betina itu menurut saya sendiri karena suhu saya sudah praktek burung sungguh betina itu itu sangat sulit sangat sulit sekali di produksi atau di ternak itu sulit produksinya tapi kalau burung sungguh jantan kalau di rumah saya semuanya gampang-gampang sekali untuk produksi ya teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya apabila ada salah kata dalam penjelasan mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh